Cara menggabungkan dua gambar menjadi satu gambar Contohnya seperti ini Langsung saja buka aplikasi Photoshop Kemudian klik saja No Lalu klik di bagian File Open Gambar yang akan digunakan kali ini tersimpan di folder dokumen Klik di gambar yang akan digunakan Lalu klik Open Kemudian kembali ke File Open Dan masukkan gambar yang kedua Kemudian kita langsung saja menghapus bagian gambar yang tidak diperlukan di gambar yang kedua ini Sebelum melakukan penyeditan gambar Kita perlu menggunakan Zoom Tool Untuk memperbesar dan memperkecil ukuran gambar Cara paling efektif untuk menghapus bagian tertentu pada sebuah gambar Silakan gunakan Lasso Tool Kemudian pilih Polygon Lasso Tool Lalu lakukan pengeditan Caranya klik dan seret Sambil klik di bagian gambar yang akan dihapus Hingga titik awal Polygon Lasso Tool ini bertemu kembali dengan Polygon Lasso Tool Akhir Kalau sudah seperti ini Barulah klik kanan pada mouse Dan pilih layar via cut Selanjutnya Klik di layar dengan nama background Dan nonaktifkan dengan klik di bagian ini Lakukan cara yang sama Pada bagian yang tidak diperlukan berikutnya Langkah selanjutnya Nonaktifkan layar 2 Sebelum menggabungkan gambar Terlebih dahulu Harus mengetahui ukuran gambar yang akan dijadikan sebagai latar belakang Kemudian ukuran gambar selanjutnya Tinggal menyesuaikan dengan ukuran yang ada di gambar latar belakang Atau gambar utama Untuk menggabungkan gambar yang akan dijadikan sebagai latar belakang Untuk menggabungkan gambar Untuk menggabungkan gambar silahkan klik pada move tool Dan kemudian klik tahan dan geser gambar yang akan dipindahkan ke layar yang terdapat gambar latar belakang Kalau sudah Lalu lepaskan jari anda dari tombol mouse Kemudian Atur letak gambar yang baru saja digabungkan ini Agar terlihat menarik Selanjutnya Perlu untuk memperhatikan warna Kontras dan pencahayaan pada setiap gambar Agar terlihat serasi Samakan warna Kontras dan pencahayaan pada semua gambar menjadi satu Kali ini kita hanya menggunakan fitur saturasi Untuk melakukan penyesuaian warna Jika sudah selesai Lalu klik file Dan pilih save as Tentukan lokasi penyimpanan gambar Dan atur format gambar menjadi jpg Atau jpeg Kalau sudah Kemudian klik save Dengan demikian Gambar yang tadi kita Edit Atau kita gabungkan Sudah berhasil Tersimpan Silahkan cek Di mana lokasi penyimpanan gambar Yang baru saja Di edit Tadi Untuk hasil akhirnya Bisa Kita lihat Seperti ini Oke Jadi seperti itulah Cara menggabungkan Dua gambar Atau lebih Pada aplikasi Photoshop Semoga Bermanfaat Terima kasih Terima kasih.